ya ini apa komentar saya secara umum untuk 3.1 yang ke kelompok SMP ini ya begitu ya what's your response to this jadi intinya sama kelompok 1 Pak jadi kayak terpatok apa ya terkungkung dengan yang aturan yang sudah ada kita takut kayak across the line across the boundary jadi intinya mulut disitu-situ iya jadi seorang master karena master itu boss ya harus lebih dari itu gak boleh tidak master kan boss master splinter master yang lain ya gitu ya jadi harus bisa menggunakan istilah kata-kata yang lebih manius gitu ya gak apa-apa nanti tetap ini berproses artinya itu bukan bukan akhir itu bisa direvisi lagi begitu ya supaya nanti second project itu yang betul-betul you need to create by yourself the aim and then objectives can be better than this one ya tadi kan given given itu repotnya kan the formulation of the goal and objectives by the government ya is complex so that you can understand it you understand it the way that you translate it into indicators becomes hard ya karena memang complex gitu alright others please ini I would like to get your responses yes sama Lailya maybe you haven't responded anything yes Lailya yes kalau menurut saya sama sih kayak Mas Aryok bilang cuman itu karena disebabkan karena gak ada contoh yang berbeda gitu loh jadi kayak di internet di silabus yang dari government itu semuanya contohnya sama kayak gitu makanya kita kayak gak ada gak ada pikiran takut takut salah gitu loh maksudnya kalau kita merubah dari itu oh gitu salah gitu loh makanya kayak ngerjainnya ujung-ujungnya sama lagi kayak gitu nah kita ini kan iklim akademik ya kalau ada kebebasan akademik ya kita yang di perguruan tinggi itu memang di harapkan berpikirnya itu bebas gitu ya sehingga bisa mengkritisi yang kurang baik begitu ya maksudnya itu begitu jadi kita sampaikan memang gak gak baik yang seperti itu yang ada di lapangan itu gak baik gak bener gitu sehingga kita membuat proyek ini yang nanti kalau kita misalnya presentasi di seminar internasional di luar negeri itu gak diketawai orang gitu itu orang Inggris atau orang Australia ya bingung membaca silabusnya orang Indonesia kayak gitu karena kalian gak pernah ketemu atau jarang ketemu ya kalau saya ketemu ini Andy sama saya Australia ini ini dia tanya mat kenapa silabusnya kayak gitu kayak gitu dia nanti dia nanggil mat mat bukan munir mat kayak gitu artinya logika-logika yang kita perlu pertahankan kebenarannya itu harus kita perkuat yakin confident dengan itu jadi gak apa-apa nanti tetap lanjut supaya ini juga membuktikan omongan saya itu kita harus bebas itu juga mudah begitu saya bilang gini apa harus mikir dengan taksonomi belum kita bisa buat sendiri otak kita juga kreatif tapi ketika memilih kata-kata sendiri teman-teman mencoba memahami kata-kata yang diproduksi artinya apa apa artinya kata-kata ini jangan teman-teman itu berkata-kata memilih kalimat mencoba menggunakan kata-kata yang betul-betul gitu gitu yang memang mewakili jadi satu kata tapi mewakili seluruh perasaan misalnya ya gak apa-apa ini kan latihan jadi nanti terutama yang projek kedua ini biasanya lebih bagus kenapa karena tidak ini ya basic kompetensinya gak given gitu ya jadi lebih bisa dengan 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 baik ya nanti sambil lalu ini mungkin sambil ada proses berpikir lanjutannya adalah saya ingin sampaikan tentang yang kelompok ini college ini Nicarisi Pak Isnani Pak Iwan kemudian Vida Nandi Naila itu ada di kelompok ini kelompok oke similar to what you presented the other day in meeting seven GLO and then description the good thing is that you have already put di CLO as the objective di sini bagus ini sudah ini ini kan basic kompetensi kemudian ini objectives begitu ya objective ini sama dengan sama dengan indikator understanding ini sebenarnya harusnya konsisten kalau memang ing semua ing ing ini ing ini berarti yang objektifnya juga ing juga saya memang lebih setuju sebenarnya kalau objektif itu to infinitive tidak jeren kalau to infinitive itu bisa menunjukkan aksi yang yang memang aktif oke nah ini understanding objektifnya kok understanding lagi gitu loh understanding understanding tadi komentar saya itu gimana Pak Iwan kok ada di sini Pak Iwan understanding objektifnya juga understanding ini Pak Iwan memilih kata-kata memang enaknya gimana ini understanding the concept of interpersonal discussion di konteks based on the given team oke nah breakdown dari understanding concept of interpersonal ini kan harus punya pengetahuan apa yang dimaksud interpersonal transaction interpersonal berarti harusnya ketika kalian objektif ini ya to ini Pak to mention the definition of ini atau to define interpersonal communication to define transactional communication kan gampang Pak jadi supaya tindak understanding understanding gimana explain 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 boleh Pak explaining the concept of ini tapi kan juga repot kan konsep itu paling gampang yang didefinisikan to define interpersonal communication to define transactional communication enak sure kalau itu understand kalau understand itu kan memahami itu kalau kita menggunakan misal mention itu bukan hanya sekedar hanya apa ya masuk remembering gitu sih sir iya kalau mention iya oke tapi kan gini Pak kalau understanding itu kan satu langkah misalnya kita mau pakai langkahnya belum itu kan yang gak bisa orang understand tanpa mention Pak artinya begini ya pertama mention kemudian yang kedua nanti explaining Pak gitu loh Pak kalau to define itu kan sebenarnya kan boleh jadi itu menjelaskan Pak mendefinisikan itu kan orang menjelaskan to define apa ini tapi pertanyaannya apakah itu memang fokus dari pertemuan pertama gitu loh mendefinisikan gitu materinya memang mendefinisikan tadi situ ya itu yang harus menjadi ini perhatian kita nah tadi kan usul saya misalnya defining tapi apakah itu terima kasih